Alhamdulillah Dari berita tentang penampungan pengungsi ini Hari ini saya berada di tengah-tengah mereka Dan inilah kondisi yang ada di lingkungan Balukali Coks Bazarus Bangladesh Kita bisa menyaksikan sahabat-sahabat kita etnis muslim rohingya Tinggal di tempat-tempat yang sangat menyedihkan Mereka hanya tinggal dengan terpal yang seadanya Dan kita lihat di bawah ada anak-anak yang kemudian tersenyum Mereka selama ini mengharapkan uluran bantuan kita Dan kita bisa melihat Ini adalah kondisi pengungsian mereka Mereka dalam kondisi yang teramat sulit Mereka hanya tinggal di tempat-tempat semacam ini Mereka tinggal hanya beralaskan tanah Dan kita melihat Ini adalah salah satu contoh Dari tempat pengungsian di Coks Bazar Assalamualaikum Mereka tinggal di tempat ini Mereka selama ini tinggal dalam keadaan yang sangat terbatas Mereka hanya tinggal di tempat-tempat yang sungguh sangat memilukan Ini adalah salah satu anak kita Saudara kita yang tentu saja harus kita bantu Dengan simak simak mungkin yang kita bisa Di tempat ini Ada kurang lebih 625 ribu orang Yang kemudian karena mereka mempertahankan keyakinannya Karena mereka mempertahankan Islam sebagai ajaran agamanya Akhirnya kemudian mereka terpaksa harus meninggalkan tempat kelahiran mereka Karena mereka diburu bagaikan babi oleh kelompok buddha garis keras Dan kelompok tentara militer Myanmar Ini adalah tempat tinggal mereka sekali lagi Mereka hanya tinggal di sebuah tempat yang sungguh sangat memilukan Ini adalah contohnya Banyak sekali anak-anak yang sudah tidak memiliki pakaian Banyak sekali ibu yang kemudian sudah kekurangan nutrisi Dan hari ini kita akan datang ke tempat ini Untuk memberikan bantuan terbaik kita Dari International Flotilla Tuarakan Kantor Perwakilan Indonesia Saya kemari bersama dengan wakil saya Al-Ustadz Hadi Silahkan kalau ada hal yang ingin disampaikan Saya belum bisa berkata apa-apa Lihat kondisi saya tidak Gak mungkin bisa berkata-kata Kami sampaikan terima kasih pada yang sudah membantu Keduli Kemudian tolong kalian datang ke sini Bawa bantuan sebanyak-banyak Assalamualaikum Baik ikhlatu iman yang saya muliakan Sekali lagi ini adalah tempat pengungsian di Balukali Koks Bazar Di sebuah kawasan yang teramat sangat panas Saya mencatat saat ini panas kita kurang lebih 34 derajat Celcius Dan mereka tinggal hanya di tempat-tempat semacam ini Mereka tinggal di tempat pengungsian Di perbukitan Dan kita lihat Alhamdulillah pemerintah Bangladesh Menyediakan tempat ini Meskipun kita sangat tahu Bangladesh adalah salah satu negara muslim terbesar ke dunia Keempat di dunia Tapi kondisi kehidupan mereka sungguh sangat memilukan Oleh sebab itu mereka pun tidak bisa memberikan bantuan yang maksimal bagi saudara-saudara kita Ini adalah contoh dari tempat pengungsian di Balukali Banglades dan saya sengaja menampilkan itu semua dan saya sengaja terbang dari Indonesia menuju ke Kuala Lumpur Lalu kemudian ke Banglades ini hanya sekedar untuk menggambarkan dan menyaksikan kepada anda semua tentang penderitaan yang benar-benar terjadi Ini adalah anak-anak Kita lihat anak-anak yang sudah kehilangan pakaiannya Yang sudah kehilangan tempat tinggalnya Mereka terusir dari tanah kelahirannya Dan mereka lalu kemudian tiba-tiba saja tinggal di tempat ini Tempat ini adalah tempat yang sungguh sangat memilukan Mereka hanya tinggal di bawah atap terpal Lalu kemudian mereka tidak memiliki rumah yang berlantai Mereka tinggal di tanah-tanah penuh dengan kekotoran Dan ini adalah sebagian dari bantuan kami Kami membawa selimut Kami membawa makanan Dan ini semua Sengaja kami bawa dan insya Allah akan kami bagikan bagi saudara-saudara kita Karena ketika malam tiba Terasa udara yang sangat dingin yang luar biasa Karena ini pegunungan Dan saya ingin menyampaikan dari laporan perserikatan bangsa-bangsa Teman-teman dari WHO Teman-teman dari UNICEF Telah memberikan gambaran kepada kita Bahwa karena dinginnya ini Banyak saudara-saudara kita yang sakit Tidak sedikit dari mereka yang kemudian Wafat di jalan Allah SWT Karena mereka ingin mempertahankan keyakinannya Oleh karena itu ikhwati iman yang saya muliakan Melalui video live ini Saya mengetuk hati Sahabat-sahabat sekalian Saya mengetuk hati Saudara-saudara sekalian untuk memberikan bantuan yang terbaik Bantuan terbaik itu bisa disampaikan lewat International Fruit of the Lattu Arakant kantor perwakilan Indonesia Atau sahabat-sahabat sekalian Bisa menghubungi inbox saya Inbox Facebook saya Tatan Ahmad Santana Ikhwati iman yang saya muliakan Ini adalah bantuan yang kami bawa Berupa makanan Berupa selimut Dan Alhamdulillah Allah SWT menghadirkan tentara-tentara yang baik Bangladesh Army yang baik Mereka memberikan bantuannya terhadap kami Untuk menyalurkan bantuan ini Agar jauh lebih aman Kang Iran Harmain Jazakumullah Kharen Kathiro atas bantuannya Sahabat-sahabat yang lain pun Jazakumullah Kharen Kathiro atas bantuannya Dan insya Allah Kita akan Membagikan bantuan ini Dan ini adalah bantuan dari International Fruit of the Lattu Arakant kantor perwakilan Indonesia yang berpusat di Bandung Atas izin Allah saya adalah ketuanya Dan hari ini kita memberikan bantuan langsung Sekali lagi di Balokali Balokali Yang berada di Cook's Bazaar Bangladesh Kita menyaksikan Di tempat ini bantuan-bantuan sudah mulai diturunkan Kami membawa makanan Kami membawa obat-obatan Lalu kemudian disana kami membawa selimut Selimut tersebut sangatlah penting di musim Yang sudah mulai datang musim dingin ini Mereka banyak yang kedinginan Mereka banyak yang kelaparan Semoga Allah SWT merahmati mereka Dan kita lihat ketika bantuan tiba Anak-anak sudah mulai pada berada di sini Kadang mereka harus terpaksa diusir oleh pihak keamanan Agar kemudian proses pembagian bantuan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Dan hari ini Kita pun Alhamdulillah dibantu oleh salah seorang sahabat kita Namanya adalah Nur Absar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim syukran Syukran All Poor people Ruhingya help us Syukran Baik Kita pun dibantu oleh sahabat-sahabat Tentara militer Myanmar Ini adalah salah seorang sahabat kita Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Syukran Alhamdulillah Beliau adalah tentara militer Bangladesh Bangladesh Army Who help us To memberikan bantuan kita terhadap sahabat-sahabat kita Dan Bangladesh Army Muslimnya keren luar biasa Solatnya bagus luar biasa Mereka membantu sahabat kita Karena dalam Al-Quran ada kalimat Ashidawal al-kufaruhamah Ubaynahum Syukran Jazakumullah Kastilrah Ini juga ada sahabat kita juga sama Dari tentara Bangladesh Dan beliau sudah sangat banyak membantu kami Who's your name? My name is Soni Greza Soni Okay, okay Soni Greza Beliau pun insya Allah akan sama-sama Memberikan bantuannya dengan kita Dan memberikan pengamanan Agar semuanya berjalan baik Jazakumullah Kastilrah Baik Ikhwatu iman sekalian Saya sekali lagi menggambarkan Ini adalah kondisi Pengungsian Mohon maaf Kalau kemudian saya harus menyampaikan Bahwa Tempat pengungsian ini Tak jauh lebih baik Dari kandang-kandang ayam Yang ada di rumah kita Tak jauh dari Kandang-kandang sapi Yang ada di lingkungan kita Kondisinya sangat memprihatinkan Dan sekali lagi Mereka harus terpaksa Terusir dari tempat kelahirannya Karena kemudian Mereka mempertahankan Keyakinannya Dan mereka diburu Bagikan babi oleh Tentara militer Myanmar Dan hari ini mereka Mendapatkan perlindungan Dari pemerintahan Bangladesh Dan mereka bisa tinggal Di Koks Bazar Tepatnya di Balukali Di sini ada kurang lebih 650 ribu 600 mohon maaf 625 ribu pengungsi Yang terbagi atas Berbagai macam kamp Dan ini adalah jalan-jalan Menuju kamp mereka Ini adalah salah seorang Sahabat kita Assalamualaikum Nama Ya ini adalah salah seorang Sahabat kita Lalu kemudian ini pun ada Mereka adalah sesama muslim Yang ada di kita Insya Allah kami akan Memberikan bantuan Jazakumullah Mudah-mudahan semuanya Istiqomah di dalam Islam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Baik ikhwatu iman Yang saya muliakan Insya Allah Nanti live ini Akan terus kami lakukan Di dalam rangka Membagikan bantuan Dan ini adalah Tempat bantuan Yang akan kami berikan Semuanya Berada di dalam Pengawasan Tentara militer Bangladesh Dan tentara militer Bangladesh Memberikan bantuannya Yang terbaik Untuk kita Mereka menolong kita Mereka memberikan Kelancaran untuk kita Dan saya mohon doa Dari ikhwatu iman sekalian Mohon bantuan Dari ikhwatu iman sekalian Ketika kemudian Menyaksikan kondisi Yang semacam ini Mereka tinggal Di perbukitan-perbukitan Yang luar biasa Mereka tinggal Di tempat-tempat Yang luar biasa Oke Ikhwatu iman yang saya muliakan Saya kira Ini adalah Kondisinya Dan kita sudah berada Di kampung pengungsian Sekali lagi Ini adalah kampung Pengungsian yang ada Di Balokali Di Koks Bazar Sekali Kutopalong Mereka tinggal Di kawasan-kawasan Yang sungguh sangat Memprihatinkan Kita bisa melihat mereka Mereka tinggal Di rumah-rumah Yang sangat buruk Mereka tinggal Di rumah-rumah Yang sangat tidak layak Tak jauh lebih baik Dari tempat Ayam Tempat domba Yang ada di sekitar kita Dan ini adalah Kondisi real Yang ada di Kutopalong Di Koks Bazar Bangladesh Dan insya Allah Hari ini kami sudah Mengumpulkan bantuan Sebagian bantuan dari kami Sudah datang Ada makanan Lalu kemudian ada selimut Karena dari laporan Perserikatan Bangsa-bangsa Kami memberikan Mendapatkan informasi Bahwa Ada begitu banyak anak Terutama anak-anak kecil Yang kemudian Terpaksa harus meregang nyawa Karena kedinginan di tempat ini Saya kira itu saja Nanti insya Allah Akan kita sambung Ketika proses pembagian dilakukan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati